Pemirsa, sebulan lebih tidak diangkut sampah di Pasar Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, menumpuk hingga depan kios-kios pedagang. Tumpukan sampah tersebut mengeluarkan bau busuk yang menyengat, sehingga mengganggu pedagang dan pembeli. Selain aroma busuk yang menyengat, larva belatung pun bermunculan. Sebulan lebih tidak diangkut, sampah di Pasar Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, menumpuk hingga ke depan kios-kios pedagang. Bau busuk yang menyengat tercium dari tumpukan sampah tersebut. Selain itu, larva belatung mulai bermunculan. Tidak menentunya pengambilan sampah oleh petugas pengangkut sampah dinas terkait, menjadi penyebab utama menumpuknya sampah. Berdasarkan perjanjian dengan dinas terkait, pengangkutan sampah minimal dilakukan 6 truk dalam seminggu oleh petugas pengangkut sampah. Menurut seorang pedagang Asep Tatang, setiap hari para pedagang pasar Sayati Indah membayar retribusi keamanan dan kebersihan kepada pengelola, mulai dari 2.000 hingga 4.000 rupiah. Jadi aktivitas jongkok, ya sekitar 30 jongkoan yang sudah tidak bisa beraktivitas. Bahkan saudara saya ini kan sudah jualan makanan, sudah tidak bisa lagi jualan, mati. Jadi tolong diusahakan kepada pemerintah daerah, karena ini karcis dan pengelolanya oleh pemerintah daerah, kok kenapa kami dibiarkan seperti ini? Setiap hari bayar berapa di papara pedagang? 4.000. Pedagang berharap tumpukan sampah diangkut secepatnya. Selain menimbulkan bau menyengat dan larva belatung, banyak kios yang tidak beraktivitas seperti biasa karena masuknya tumpukan sampah.